Hai Hias disini di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya ketika kita mempunyai data yang sangat panjang atau data yang sangat banyak sekali kemudian kita diharuskan untuk mengeprinnya dalam satu halaman atau dalam satu kertas Nah jadi ketika kita mempunyai tugas sekolah tugas kuliah ataupun tugas di kantor dan mungkin juga untuk mengetahui misalkan disini omset bisnis kita atau tabel keuntungan tentunya ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali atau fitur ini akan sangat bermanfaat sekali nah caranya bagaimana cara cukup mudah kita blok saja semua data yang akan kita print kemudian kita masuk ke peg layout yang ini kita klik saja kemudian kita pilih print area dan kita klik set print area nah kalau sudah kita masuk ke menu file dan kita print nah disini ada pilihan eh sorry sebenarnya kita lihat saja datanya dulu nah disini ada ada empat ada empat halaman jadi dia akan dibagi menjadi empat halaman ini halaman yang pertama kemudian ini yang kedua tentunya kebawah dan nah ini yang ketiga jadi ke pinggirnya yang paling atas dan ini pinggir yang paling bawah oke nah disini menunya itu ada print tentu ini menunya itu untuk untuk mengeprint file itu sendiri nah untuk yang ini copy ini jadi dalam dalam setiap halaman itu kita akan mengeprint nya berapa kali contoh misalkan disini kita pilih 2k2 jadi dalam setiap halaman dia akan di print eh masing-masing dua kali kemudian ini kita pilih pun printernya mau pilih printer yang mana nah kemudian disini menu yang paling penting di sini ada potret dan landscape pot tentunya potret itu dia akan memenjang ke bawah dan kalau landscape dia akan memenjang itu ke pinggir kemudian disini ada jenis kertas ada empat kemudian ada tiga tentu yang paling banyak kita pakai di Indonesia itu umumnya itu kertas empat nah kuncinya itu dulu untuk mengeprint satu halaman itu ada di sini nih disini ada no scaling ini itu untuk jadi dia akan di print secara aktual size jadi ukuran sesuai yang kita ketik di mikrospexel tadi nah kemudian disini ada pilihan fit sheet on one pack jadi dia akan eh dirubah menjadi dalam satu halaman kita pilih misalkan yang ini dia akan di print menjadi satu halaman tapi dia ukurannya akan mengecil disini kita pilih dulu potret pada memenjang ke bawah agar dia lebih besar kemudian disini juga ada pilihan fit kalau kolom on one pack jadi eh semua file nya itu akan disesuaikan pinggirnya saja nah kemudian misalkan kita pilih kita pilih kita klik nah jadi dia akan menjadi dua halaman jadi dari dari pinggir sini ke sini dia akan eh di di press jadi jaraknya itu dia akan sedikit kemudian kita pilih kalau kita pilih yang ini dia barisnya ke bawahnya saja yang akan di press nah bisa kita lihat nah jadi kita untuk mengepunin satu halaman itu kita pilih saja yang ini fit sheet on one pack nah bagaimana supaya eh si print ini dia menjadi dia menjadi di tengah kita pilih saja pilih set up nah kemudian kita disini pilih ke margin nah disini ada pilihan horizontal dan vertikal disini kita klik saja semua nah kita klik oke nah dia akan eh dia akan pindah ke posisinya itu ke tengah jadi kalau kita pilih misalkan yang horizontal saja dia akan ketengah tapi dia di atas eh sorry eh dia akan ketengah dah di posisi kiri dan kanan tapi kalau kita misalkan eh ininya tidak dicentang vertikalnya jadi dia akan si atas dan bawahnya itu dia tidak tidak akan ketengah si file file itu sendiri oke tentu kita klik saja dua-duanya supaya posisinya di tengah nah kemudian jadi kita tinggal print saja eh si data yang akan kita print tadi nah eh cukup sekian tutorial kali ini semoga membantu dan seperti biasa like kalau suka konten seperti ini dan komen kalau ada masukan atau saran yang lainnya dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial yang lainnya oke terima kasih hai 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 hai